Seseorang yang mempunyai IQ lebih tinggi dari Albert Einstein dan Isaac Newton. Ini adalah kisah orang terpintar dalam sejarah, tapi kamu bahkan tidak pernah mendengar tentangnya. Albert Einstein mempunyai IQ 160. Sedangkan Isaac Newton mempunyai IQ 190. Namun, orang yang sedang kita bicarakan ini memiliki IQ sebesar 260. Namanya adalah William James C.D.S. Tidak pernah mendengar namanya, bukan? William lahir pada 1898 di New York. Pada usia 8 tahun, William mampu berbicara dalam 8 bahasa. Ia lahir dalam keluarga dan keturunan intelektual. Ayah William adalah seorang psikolog lulusan Harvard. Dengan kecerdasannya mengalir dalam darahnya, dan dengan IQ yang lebih tinggi dari Einstein dan Newton, ia ditakdirkan menjadi orang yang berpengaruh dan sukses. Tapi, kita tidak pernah mendengar tentang dirinya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Di usia 18 bulan, William dapat membaca The New York Times. Saat 8 tahun, ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Perancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia secara otodidak. Ia juga membuat bahasanya sendiri, yaitu Vandergoot. William menjadi mahasiswa termuda di Harvard University, yaitu tahun 1909 saat usianya baru 11 tahun. Pada 1910, William mulai mengajar untuk profesor matematikanya. Ia dijuluki Child Prodigy atau Anak Ajaib. Ia lulus dengan gelar sarjana di usia 16 tahun. William mulai terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun, ketenaran bukanlah keinginannya. William lebih suka menjalani hidup sendiri. William pun menambahkan bahwa ia tidak ingin menikah. Menurutnya, itu adalah hidup yang sempurna. Ayah William sadar bahwa anaknya istimewa. Ayahnya memaksanya untuk fokus dan melanjutkan pendidikannya. Namun, ia menolak untuk hidup sesuai dengan keinginan ayahnya. Ia ingin hidup dengan tenang. Hal itu menimbulkan permusuhan di antara ayah dan anak. Sehingga, saat ayahnya meninggal pada 1923, William tidak menghadiri pemakaman ayahnya. Dengan perhatian dan ketenaran yang dia miliki, ia tetap ingin hidup terasing. Ia bahkan lebih sering bekerja menjadi pegawai toko. Namun, rupanya masih banyak yang mengenalinya. Seketika, headline di surat kabar pun menyudutkannya. Saat William bekerja dengan upah 100 USD per bulan, surat kabar mengejeknya bahwa ia telah kehilangan kepintarannya. William seketika menjadi seorang sosialis. Saat perang dunia pertama, ia melakukan protes keras di Boston, Amerika Serikat. Akhirnya, ia ditangkap dan dipenjara selama 18 bulan. Namun, orang tuanya menebusnya keluar penjara. William menghabiskan waktunya dalam kesendirian. Ia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya. Ia pun bekerja sebagai tukang kayu untuk bertahan hidup. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dunia. Meninggal pada usia 46 tahun pada 1944. William pun hilang dalam sejarah selamanya. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya.